Ya, pepirsa Jalan Nasional Bulian Sarolangun yang dilalui jalur angkutan batu para selalu mengalami kemacetan parah bahkan di pusat kota Muara Bulian, Desa Seridadi kondisi Jalan Nasional Bakubangan Kerbau hal ini pun menjadi keluhan warga sekitar Rabu pagi kondisi macet di Jalan Lintas Nasional Bulian Sarolangun tidak hanya terjadi di Karmeo Jebak namun kondisi kemacetan parah turut dirasakan seluruh warga Batanghari Nahrawi, warga Seridadi dan juga sebagai ketua LPM Kelurahan Seridadi yang telah jenuh melihat kondisi Jalan Nasional yang tidak kunjung diperbaiki yang mana hingga saat ini kondisi Jalan Nasional tersebut telah menyerupai Jalan Offroad dan Kubangan Kerbau Nahrawi menilai kemacetan tidak lagi mengenal waktu hingga Jalan Nasional hancur seperti ini Selain itu, Nahrawi juga berharap kepekaan pemerintah pusat hingga Provinsi Jambi dalam menyikapi keresahan warga Batanghari ini Rajo-rajo yang ada di negeri ini Tolonglah diperhatikan Mancet tiap hari, tidak peduli pagi, tidak peduli siang, sore, malam Jalan sudah seperti Jalan Offroad Jalan Nasional sudah seperti Jalan Offroad Lambatnya penanganannya Di satu sisi kalau Batu Barat terhambat dengan macet pemerintah rusak Tapi aku angin rusak Naik warga, naik motor, tidak punya pilihan lain Tidak punya pilihan jalan lain Setiap pagi Orang tua mau ngantar anak sekolah susah Tidak punya pilihan Jalan Nasional sudah seperti Jalan Offroad Tolong Selain itu, Jalan Nasional yang dilalui angkutan Batu Barat dan muatan tona sebesar Tidak henti menjadikan Jalan Nasional menyerupai kubangan kerbau Sehingga warga yang ingin mengantar anak ke sekolah selalu mengeluhkan Akibat macet dan hancurnya Jalan Nasional ini Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan